Pesan saya untuk mahasiswa Yarsi, apapun pilihan program studinya, jurusannya baik yang eksel, sosial eksakta maupun sosial, jurusan agama atau umum, semua harus merasa dan berusaha mengidentifikasi sebagai, bagi kaum muslim tentu, orang yang bertakwa dan meningkatkan kualitas ketakwaannya. Jangan misalkan karena merasa di jurusan umum, sudah biarin saja yang jurusan agama yang tampil bertakwa. Apalagi dengan ada penanaman ruh keislaman, seperti tadi sampaikan Pak Rektor, semua harus berusaha bahwa jurusan boleh berbeda, prodi boleh berbeda, disiplin ilmu boleh berbeda, tapi kualitas ketakwaan harus semakin baik dan sama. Ada semangat untuk bertakwa, itu yang pertama. Yang kedua, wujud takwa itu diaktualisasikan dalam hal ketaatan kita beribadah, hal-hal yang sudah menjadi kewajiban, ditambah yang sunnah tentu saja. Nah, ini juga harus jadi ukuran, sebab jangan sampai ya takwa itu ada di hati. Tidak juga, takwa harus juga diwujudkan dalam ketaatan kita beribadah. Pas waktu sholat, ya kita bershalat, berjamaah, dan seterusnya. Tapi harus lahir dari panggilan. Bahkan kalau Pak Rektor tidak mewajibkan pun kita, semua terpanggil untuk mewajibkan diri kita. Sehingga Pak Rektor tidak perlu atau bagian keislaman mengejar-ngejar dosen dan mahasiswa supaya sholat dan ibadah, misalkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai-nilai kebaikan dalam takwa itu diaktualisasikan dalam ahlak mulia. Sampai ke tata sopan, cara berkata, dan sebagainya. Dari temuan Microsoft, misalkan bahwa dalam penggunaan medsos, orang Indonesia termasuk paling rendah tingkat kesopanannya. Ini kan tamparan buat kita. Kenapa sih orang Indonesia yang mayoritas muslim, bahkan beragama, kemudian kok dalam menggunakan media sosial tidak sopan? Kita baca ya, apalagi kalau sudah lawan orang itu, sudah kata-kata kebun binatang keluar semua itu. Kita harus beda, ahlak mulia itu harus tampil di situ. Hatta seperti tadi, di saat marah kita harus bisa nahan. Jangan sampai kata-kata kotor, kata-kata keji keluar. Nah yang terakhir tentu harus tercermin juga dalam ilmu dan memanfaatkan ilmu. Jadi ilmu orang bertakwa itu tidak untuk diri kita, tetapi untuk kemaslahan orang banyak. Bahkan ketika ilmu itu membahayakan masa depan manusia, seperti misalkan nuklir, itu juga jangan sampai memberi resep yang salah, supaya menggunakan ilmu itu untuk mengusnahkan kehidupan. Jadi inilah saran saya dan terus berusaha bagi para mahasiswa. Apalagi ananda sekalian adalah pewaris masa depan, yang akan nanti menjadi pemimpin bangsa, pemimpin umat di berbagai tingkatan. Kalian harus lebih baik. Jangan hanya penguasaan IPTEC yang jadi unggulan, itu iya, tapi pada saat yang sama juga nilai-nilai takwa tadi harus menjadi lekat. Sehingga kemudian menjadi orang-orang yang bisa jadi teladan. Terima kasih telah menonton!